PEMPROP DKI PEMPROP DKI Pembangunan krisis air bersih di Kepulauan Seribu, Dinas Sumberdaya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan instalasi pengolahan air bersih atau CWRO yang memanfaatkan air laut sebagai air baku untuk dijadikan air minum atau air bersih bagi masyarakat. Sejak tahun 2019, Dinas Sumberdaya Air telah menyelesaikan pembangunan tiga buah CWRO di tiga pulau, yaitu pertama di Pulau Kelapa Harapan yang kapasitasnya lebih kurang 5 liter per detik dan bisa menampung sambungan rumah sebanyak 1962. Nomor dua ada di Pulau Tidung, kapasitasnya sekitar 3 liter per detik dan jumlah sambungan rumah yang kita buat sebanyak 1.275. Kemudian ada di Pulau Lancang, kapasitasnya sekitar 1.5 liter per detik dan jumlah sambungan rumah sebanyak sekitar 600 rumah. Dengan diselesaikannya CWRO di tiga pulau pada tahun 2019 ini, saat ini Dinas Sumberdaya Air sudah membangun 7 instalasi pengolahan air CWRO atau air bersih di Kepulauan Seribu. Dan semuanya setelah selesai dibangun, langsung diserahkan oleh PD PAMJAYA untuk dikelola sebagaimana mestinya. Itulah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumberdaya Air untuk menanggulangi kebutuhan air bersih di Pulauan Seribu. Terima kasih telah menonton!